Pemirsa pada awal tahun ini para agen pelayaran di sejumlah pelabuhan kota Kuala Tungkal menyebut aktivitas para penumpang mulai relatif normal sebab aktivitas penumpang mulai seperti biasa atau sepi penumpang. Bagaimana tidak rata-rata penumpang di awal tahun ini antar desa maupun antar kabupaten? Di awal tahun 2023 ini aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan yang ada di kota Kuala Tungkal mulai kembali normal atau tidak terjadi lonjakan seperti akhir tahun 2022 lalu sebab rata-rata penumpang yang menggunakan kapal speedboat didominasi penumpang antar desa maupun antar kabupaten. Salah satu agen pelayaran di pelabuhan Haji Abbas mengatakan jika di akhir tahun lalu aktivitas penumpang yang menggunakan jasa kapal speedboat justru meningkat namun tidak terjadi pada awal tahun 2023 saat ini sebab aktivitas penumpang di sejumlah pelabuhan cenderung kembali seperti biasa atau malah sepi penumpang. Alhamdulillah tahun ini masih ada peningkatan nah sudah itu kalau semuanya buk jalan ya malu pula sekarang ya musim ini musim kerisi sementara koordinator pelabuhan sungai LLISDP Mike Armalina mengatakan dari data yang ada setiap harinya ada 30 penumpang sekali berangkat dari berbagai tujuan baik antar desa maupun antar kabupaten. Meski demikian UPTD pelabuhan LLISDP tetap menghimbau para agen pelayaran untuk tetap melengkapi APT pelampung maupun life jacket di kapal speedboat. Ini guna antisipasi hal yang tidak diinginkan sebab saat ini ombak di laut cukup tinggi. Kalau dari pengamatan kita untuk peningkatan penumpang seperti biasa normal lagi tidak kayak kemarin kan akhir tahun ya akhir tahun mulia ada lonjakan kalau sekarang sudah aktivitas baik normal lagi ya kalau untuk rata-rata keberangkatan sehari berapa kak kalau normalnya ya normal kalau untuk setiap balilah sekitar 30 kalau dalam provinsi ada juga antar kota antar provinsi Surya Kurniawan, Cek TV melaporkan